Hari ini kita mengadakan rakor gubernur bersama seluruh gubernur di Indonesia dan Menteri Bapak Nas untuk melihat bagaimana perencanaan pembangunan kita di 38 provinsi, termasuk di Sulawesi Barat untuk dibahas bagaimana perencanaan pembangunan untuk tahun depan, 5 tahun ke depan, dan 20 tahun ke depan. Kita ingin merancang pembangunan ini bisa tepat sasaran, kesejahteraannya bisa cepat meningkat, dan kontribusi dari daerah ke nasional itu bisa terus ditingkatkan. Termasuk tadi Sulawesi Barat diminta memaparkan langkah-langkah untuk penahanan standik. Kemudian DKI untuk pemukiman, langkah pelitung pemukiman, kemudian dari Papua Tengah, kemudian Papua Barat, Jawa Timur, dan beberapa provinsi sebagai sampling untuk memaparkan progres-progres terhadap penyelesaian masalah-masalah mendasar. Dan kita paparkan semua langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Ya tentu kita berharap perencanaan pembangunan yang disusun oleh Bapak Nas secara nasional nanti akan berdampak positif untuk pembangunan di Sulawesi Barat. Tentu kita di Sulawesi Barat juga harus mempersiapkan diri, ya menyusun perencanaan pembangunan yang tepat untuk Sulawesi Barat dan bisa berkontribusi secara nasional. Ya ini membutuhkan kolaborasi pemikiran, ya kemudian langkah-langkah kerja bersama-sama enam kabupaten bersama provinsi. Kita harus bekerja bersama-sama karena perencanaan yang baik itu sudah menyelesaikan separuh dari permasalahan. Terima kasih telah menonton!